Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Dia menonton Disebutkan Terima kasih telah menonton Jangan Dan Itulah Dan 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 membahas tentang Dan Dan Jadi Dan 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 itu pun harus dikeluarkan orang yang bertanggung jawab Misalnya ada orang yang memberikan tanggung jawab untuk menyebarkan itu Polisi contohnya Ataupun misalnya pihak keluarga Masalah Dan itu menjadi bahan kehati-hatian kita Kalau jumpa orang ini berhati-hati Kalau jumpa orang ini menjauh Masalah Yang dibatuh dengan bab gibah ini adalah Dosa ataupun maksiat keburukan orang yang dia itu tersembunyi memang Dan yang mengetahui itu pun bukan banyak orang Tapi Bang Padil sendiri Dan itu Bang Padil ungkit dan Bang Padil ceritakan Sehingga orang lain Yang gak tau jadi tau Itu Bang Padil Oke Faham Apa yang dipahami? Yang boleh ceritakan orang lain Yang orangnya itu Aib Bentuknya Aib Yang dia Dia sendiri gak menceritakan Tuhan menceritakan Jangan Jangan gosip Ya Jangan Gosip itu Karena kita gak ngerti Bataunya gosip Gosipin diri kita sendiri Bang Padil Bercermin tentang diri kita sendiri Cermin ada? Berumah? Cermin kan Jangan lihat zohirnya aja Itu Masya Allah ganteng kan Itu Hitam manis itu Ya Banyak Masya Allah Tapi cermin yang di dalamnya itu hati itu apa isinya? Nanti kotor dalamnya itu Baik-baik semua Misalnya introspeksi diri Iya Zohirnya Masya Allah kan macam Syekh Kabir Tapi hatinya penuh dengan iri dan dengki Penuh dengan fitnah dan syubahat Menyebarkan aib-aib orang macam tadi Na'ubillah Jangan salah Jangan salah Biar tampang kita ini macam Biasa saja tampang kita itu sederhana Tapi hati kita penuh dengan Rusnuzot Adab kita Bang Padil Adalah ketika kita berbuat maksiat Kita-kita berbuat kezaliman kepada saudara kita Jadikan itu sebagai buah Bahwasannya kita itu memilih Akan suatu hari akan jatuh Pada hal itu Juga Miliki istilahnya insting Ataupun firasat demikian Jangan aku menghina orang yang bermaksiat Jangan aku menghina perbuatan maksiat Sesungguhnya aku pun bisa jatuh pada hal itu Betul-betul Tanpa disadari Jangan dihina Jangan pernah menghina orang yang bermaksiat Jangan pernah hina orang yang bermaksiat Dispelekan jangat Ya Tapi kita gak tau apa yang terjadi besok Bisa jadi kita di posisi dia Itu dia Bisa jadi Bang Padil yang Semoga gak di posisi dia Amin 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 Oke lah Itu dia Yang perlu Bang Padil Jangan lagi diulangin Dan Bang Bili Hindari konsumsi-konsumsi demikian Secara tidak langsung kita mendengar-mendengar Itu akan terpengaruh juga sedikit demi sedikit Masa aib-aib orang sedikit Kita dengarkan kita kan Jadi banyak kali aib kita pun yang perlu kita intropeksi Yolah Yolah Ana mau siap-siap juga nih Mau azan Eh Mau azan Udah mau azan nih Lu mau kemana ya Lu mau kemana Itu lah Kayak Bihau anak Kekala Ana dulu Insyaallah Waratullahi Fikum Insyaallah Bapak dulu pulang nih dari Acehnya Ada apa-apa nih Kami ada Seru Pakis gak ada Seru Pakis Ya udah sebok Seru Pakis Ya gak